selamat datang kembali di channel leon jati teknik untuk topik video kita saat ini adalah cara merakit panel instalasi listrik satu pasah sederhana untuk contoh saat ini saya memakai box panel outbow atau box panel tempel produk dari masku ini sampai dengan 8 grup jadi seperti biasa kita buka dulu panelnya nah berhubung saat ini adalah contoh jadi saya hanya memakai landasan reflect dan box box panelnya ini ini di di scrub saja untuk teman-teman di lapangan itu saya sarankan agar dipiser jangan dipaku untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa menekan tombol subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kita dan saya harapkan video-video saya berguna untuk teman-teman untuk teman-teman yang senior box panel seperti ini seperti di sarapan pagi ya atau karena sudah terbiasa ini nah disini saya memakai tiga MCB untuk dua grup nah yang satunya itu adalah berfungsi sebagai MCB power MCB power itu itu wajib dipasang karena kalau tidak masang MCB power biasanya pada saat kita mencari sertifikat light operasi itu biasanya ditolak nah fungsi dari MCB power ini adalah sebagai pemutus awal selanjutnya kita masang kabel handslet atau sering disebut dengan kabel tupur untuk kabel handslet ini sebutan di lapangan itu macam-macam teman-teman nah jadi pertama kali kita pasang yang yang kabel handsletnya dulu nah selanjutnya untuk kabel power dari kabel handslet ini dia masuk ke MCB power out dari MCB power itu baru menuju ke input MCB pembagi nah untuk listrik satu pasang itu kabelnya ada tiga kabel powernya kabel netral dan kabel grounding itu wajib kita pasang nah seperti yang saya bilang tadi kabel dari KWH meter nantinya atau kabel powernya masuk di MCB power jadi MCB power itu dia ampere nya lebih gede daripada MCB di KWH misalkan kita pasang nanti rencananya kita pasang daya 2200 itu adalah 10 ampere jadi MCB powernya ini minimal arus 16 ampere nah yang saya pasang sekarang ini adalah out dari MCB power itu menuju ke MCB pembagi nah untuk pembaginya kita bisa memakai kabel yang ditekuk untuk jumperannya tapi kalau untuk lebih bagusnya kita memakai busbar ya nah selanjutnya baru kita pasang untuk kabel groupingnya atau kabel pembaginya disini hanya dua grup itu saya pakai untuk satu untuk grup lampu dan yang kedua untuk grup stop kontak sekali lagi saya informasikan ini hanya sekedar contoh jadi untuk kerapian kabel teman-teman di lapangan bisa dimaksimalkan biar lebih rapi ya untuk pemasangan setiap kabel pembagian atau kabel grup itu wajib kita memasang semua kabelnya kabel netral kabel ground itu wajib jangan hanya memasang kabel power dan kabel netralnya saja kabel groundnya itu wajib saya harapkan teman-teman yang pemula kita khususnya mengerti dengan video ini dan teman-teman bisa dengan mudah merakit dan memasangnya di tempat konsumen nantinya nah seperti ini teman-teman untuk langkah pemasangan MCB nya sudah selesai oke jadi ini ada tertinggal satu ini kita kabel grounding atau ardo nya belum nah untuk lebih bagusnya mungkin teman-teman ada apa namanya label MCB saat ini saya hanya memakai contoh dari isolasi kertas jadi kita kasih lebih baik dulu tanda dia misalkan MCB satu itu adalah MCB power kemudian MCB nomor dua itu adalah untuk AC dan MCB nomor tiga itu adalah lampu sekali lagi ini adalah contoh jadi teman-teman di lapangan men kalau mendapatkan job bisa lebih rapi untuk pemasangannya baik untuk pemasangan selanjutnya kita pasang kabel grounding atau kabel ardo nya kalau contoh ini saya bisa memakai BC 16 mili kalau teman-teman bisa kalau dayanya kecil bisa memakai BC 6 mili atau BC 10 mili Ardo ini wajib menyentuh ke ke bumi dengan memakai ground road ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ini sudah selesai untuk pemasangannya tinggal kita pasang tutupnya jadi untuk pemasangan box panel sederhana sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih teman kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton saya harapkan video ini berguna nantinya di lapangan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati